Ya pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif membuka secara langsung Festival Grebek Satu Suro dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Festival ini merupakan yang kelima kalinya dilaksanakan warga Seri Dadi Kejamatan Muara Pulian Kabupaten Batanghari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Prita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharui informasi Anda melalui saluran Prita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Ribuan warga Batanghari Rabu Pagi membadati lapangan Bola Kaki, Kelurahan Seri Dadi Kejamatan Muara Pulian untuk kelima kalinya memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah yang dikemas dengan Festival Grebek Satu Suro. Bupati Batanghari yang hadir sekaligus membuka Festival Grebek Suro dengan pemukulan gong dan pemotongan tumpeng di panggung utama Festival Grebek Satu Suro. Dalam kegiatan ini, antusias ribuan warga Batanghari pun terlihat. Dalam kegiatan ini, Bupati Fadil Arief mengapresiasi Festival Grebek Suro yang merupakan kekayaan budaya adat Jawa yang hadir di tengah masyarakat sebagai ajang mempererat silaturahmi bersama di Batanghari. Serta sebagai ucapan rasa syukur warga di Tahun Baru Hijriah ini untuk saling berbagi dan menjadikan pemersatu antara sesama. Kita apresiasi ya bahwa Peserga dan Masifinatri Hina secara bersama-sama dengan dana bersama mereka merayakan tahun buruh Islam dengan kegiatan festival seperti ini. Tentunya hal-hal baik ini pasti meningkatkan selaturahmi di antara mereka dan juga membangkitkan, membangkitkan rasa keagamaan mereka. Dalam festival tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi turut mengapresiasi tradisi tahunan warga Seri Dadi yang diselenggarakan secara swadaya masyarakat. Dirinya mengatakan pemerintah Provinsi Jambi di tahun akan datang siap membantu penyaluran dana untuk festival tersebut. Selain itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi juga turut menceritakan sejarah perjuangan Rasulullah di tahun Hijriah. Sebagai nilai tauladannya dapat menjadi intropeksi diri untuk menjadi lebih baik di tahun berikutnya. Sejarah perjuangan-perjuangan para nabi dulu dalam menegakkan agama ini, dalam menegakkan bagaimana membina umat ini. Oleh karena itu, nilai-nilai yang tergandung secara dalam konteks perjuangan kita untuk bersama ke depan Mari bulan Muharam dan Syuruh ini kita jadikan momentum untuk kita bangkit kembali semangat, nilai-nilai, semangat perjuangan para pendahul kita kita tonton. Dalam festival Grebek Syuruh yang diselenggarakan warga Kelurahan Seri Dadi, Kejamatan Muara Bulian ini menyuguhkan makan bersama sebagai wujud rahasia syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak mengandung rahi rezekinya kepada warga. Selamat Riyadi, Jik TV, Melaporkan Satu lagi 69.6 Terima kasih.